Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo Sobat Kabaran Tau kembali lagi bersama kami Untuk kali ini kami akan membahas tentang polemik yang tak kunjung usai disumbar Yaitu Jalan Tol Mantan wali kota Padang Fauzi bahar angkat bicara Tanpa Jalan Tol sumbar terbelakang dan rusak generasi Tentu kita tahu Bagaimana pentingnya Jalan Tol Tentunya banyak keuntungan bagi daerah tersebut Ya khususnya sebagai alat transportasi agar lebih mudah dan lebih efisien pastinya Tetapi, disumbar pembangunan Jalan Tol banyak dilakukannya penolakan Ya pasti dalam penolakan itu banyak berbagai alasan Alasan yang paling sering ditemukan adalah karena Jalan Tol tersebut melewati Tanah Ulayat Karena Tanah Ulayat itu merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan Makanya ada perspektif kalau pembangunan Jalan Tol tersebut untuk dialihkan jalannya ke tempat lain Akan tetapi Gubernur Mahyaldi itu sendiri menegaskan pembangunan Jalan Tol akan tetap pada rencana awal dan tidak ada perubahan Banyak sekali lika-liku dari pembangunan Jalan Tol di sumbar ini Bahkan pihak swasta yang menggarap proyek Jalan Tol ini sampai-sampai kebingungan Sampai-sampai kapan Jalan Tol ini rampung Sampai-sampai mantan wali kota Padang Fausi Bahar angkat bicara Tentang polemik yang terjadi dari pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat yang tak kunjung usai Beliau menyebutkan tanpa Jalan Tol sumbar terbelakang dan akan rusak generasi Pertama kendaraan mundur terkukur bertemunya dari itu terjadilah kemacetan Kan investasi tidak membebani kepada provinsi dibangunkan Kalau kita pola inilah yang tanpa kita sadari kita telah merusak generasi selanjutnya Ini akan ada penggantian atau NJOP nilai jual Dimana orang-orang yang menolak tentang pembangunan tol ini adalah Orang-orang yang menolak tentang pembangunan ekonomi serta martabat Ungkapnya Bayangkan 1 kilo lupa kol di petani harganya udah 5.000 sampai 7.000 Kenapa sampai disini 15.000 rupiah Karena ongkosnya mahal gampang Warga menanggung risikonya Tapi kalau nilainya deretan cepat minyaknya tidak-tidak antri sekian lama Bahwa dari bukit tinggi yang harusnya 1 jam nyampe sini Harusnya ditempu 4 jam 5 jam Akhirnya beban itu justru terbaik Akhirnya lomba imalko maksimal dari curung kita semuanya Kenapa ada seorang kepala daerah katakanlah seseorang tiba-tiba struk 4 jam masih bisa diselamatkan karena terjadi kemacetan jadi struk Abadi itu bisa akan difokuskan kerugiannya 1 miliar atau lebih tidak bisa diputuskan bisa jadi struknya abadi Dia menegaskan infrastruktur ini adalah nadinya dari kehidupannya Kalau tidak ada jalan tidak ada tol bagaimana kita percepatan pembangunan sementara Apapun alasannya penggantian tanah dan sebagainya Semua masyarakat harus merelakan memberikan dan jangan kita halang-halangi Jangan malah nantinya kita yang menyesal Ujarnya Rasakan besok bagaimana macet Andai kamu cobalah investasi yang jumlahnya hampir sebaik Dia menambahkan anak-anak keponakan kita juga keturunan kita nantinya kesusahan Kalau itu rugi yang jadi masalah bukan kita juga Tapi meraka nanti bakal terkena dampaknya juga Pastinya juga jalan itu bagaimana juga kan penting Kalau ia proyek itu dibatalkan Ujung-ujungnya nanti juga masyarakat butuh akses jalan pastinya lebih memilih efisiensi Seharusnya jalan itu sudah bisa digunakan Karena adanya penolakan malah tidak jadi jalan itu dibangun Jadi kepada seluruh masyarakat harus sadar Kita jangan hanya memikirkan masalah sekarang Tetapi kita juga harus memikirkan generasi-generasi kita selanjutnya Bagaimanapun jalan tol itu perlu untuk mencakup semua aspek Terkait hal tersebut pun banyak netizen yang berkomentar tentang polemik ini Alhamdulillah masih ada tokoh di Sumatera Barat yang berpikir positif Selanjutnya ada komentar dari Ed ArbeniBeni3345 Saya sebagai masyarakat Minang mendukung penuh dibangun jalan tol di Sumatera Barat Selanjutnya ada dari Ed Nanang Sihabudin3249 Orang yang sangat cerdas menatap masa depan Saluit buat Bapak Fauzi Dari Ed Baguskomarudin2185 Walaupun sudah menjadi mantan Tapi beliau seorang yang baik dan mulia Untuk mensupport pembangunan di daerahnya Kalau banyak tokoh masyarakat seperti beliau Sungguh indah negeri ini Dari Ed Jamal Bak 3 Mantap lah udah Fauzi Memang perlu diberi kesadaran warga untuk maju Bengkulu, Palembang, Lampung, Aceh Hmm, pekan baru tolnya sudah duluan disiapkan Padang Ayo menyusul sebelum semuanya terlambat Ed Wahidwinda, 75 infrastruktur paling penting buat suatu daerah Anggap saja sudah memberikan kontribusi sebagai warga negara Toh buat anak dan cucu kita kelak Pemerintah gak nyomot tanah seenaknya Ada ganti ruginya Udah uni ayolah buat maju daerahmu Selanjutnya dari Ed Adi Junior 6710 Wow, cerdas bapak ini Fakta Jambi dan Palembang maju pesat Akibat infrastruktur pendukung Ada jadi investor rame-rame berdatangan buat usaha baru Ya jadi seperti itulah polemik yang ada di proyek jalan tol di Sumatera Barat ini Kami hanya ingin menyampaikan Bagaimana pula jalan tol itu penting bagi semua masyarakat Kenapa? Karena banyak pekerjaan menjadi lebih efisien Contohnya seperti jalur distribusi menjadi lebih mudah dan lebih cepat Sehingga tidak perlu menunggu lama-lama dan juga dapat menyimpulkan waktu yang ada Selanjutnya contohnya adalah dapat mempersingkat waktu dalam berpergian Apalagi masyarakat Sumatera Barat itu terkenal suka merantau Tentunya jalan tol ini sangat berguna untuk berpergian keluar kota saat merantau Maupun saat kembali dari perantauan Tidak sulit-sulit memikirkan tentang jalan yang curam lagi Ya kita sebagai masyarakat hanya bisa berdoa yang terbaik untuk pembangunan jalan tol ini Mudah-mudahan cepat terselesaikan baik polemiknya dan juga pembangunannya Kalau bukan kita siapa lagi kan hehehe Baik sampai disini dulu pembahasan dari kami Kurang lebihnya mohon maaf Jika ada kekurangan tulis di kolom Sebelum kami akhiri mari sama-sama Kalian juga mengetahui Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir Sampai bertemu di video-video kami selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa bahagia Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax